Dem-dem 9 Iblis Tua Jilip 4 Pekliong tersenyum. Aku tertarik akan urusan itu dan ingin pula melihat perkembangannya, Nona. Karena itu aku sengaja membiarkan diriku menjadi tawanan untuk memancing keluarnya para pembunuh itu. Mereka itu hanyalah anak buah, Nona dan pasti ada musuh besar yang berdiri di belakang layar. Dan aku telah terburu nafsu membunuh mereka sehingga menggagalkan penyelidikanmu, Tayyap. Maafkan aku. Sudahlah, Nona. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tanpa mereka pun, pasti aku akan dapat bertemu dengan musuh itu karena dia pasti akan melanjutkan usahanya untuk membunuhku. Tapi, bukan engkau saja yang diancamnya, Tayyap. Menurut surat yang ditulis di baju kakakku, selain engkau, juga He Liong Li diancam. Pekliong tersenyum. Hal itu tidaklah aneh, Nona. Memang kami berdua dimusuhi banyak orang dari golongan sesat. Akan tetapi, seperti juga aku, Liong Li dapat menjaga diri sendiri. Suhengku sudah pergi mencari He Liong Li. Bukankah ia tinggal di Lok Yang? Hem, siapakah Suhengmu itu? Suheng bernama Lukong Bu, dan setelah kakakku terbunuh, kami membagi tugas. Aku pergi mencarimu karena lebih dekat, sedangkan Suheng pergi mencari He Liong Li yang jauh tempat tinggalnya. Buk Liong adalah seorang pendekar yang sudah banyak pengalamannya. Mendengar suara gadis itu ketika menyebut nama Suhengnya, ada sesuatu yang lain, ada suatu kemesraan dalam sebutan itu dan dia dapat menduga bahwa hubungan antara Boutan dan Lukong Bu itu pasti lebih mendalam daripada hanya seorang Suheng dan Sumoy. Lukong Bu itu pergi mencari He Liong Li untuk memberitahu bahwa ia terancam oleh pembunuh kakakmu tanyanya, menahan rasa gelih hatinya. Orang seperti Liong Li tentu saja tidak membutuhkan peringatan lagi. Tentu saja. Kami sekeluarga telah mendengar nama besar kalian, dan kami merasa berkewajiban untuk memberitahu. Akan tetapi, karena mengingat bahwa kematian kakakku karena engkau, maka tadi aku bersikap keras dan menangkapmu. Harap maafkan aku tayyap. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku perlu bertemu dengan ayahmu untuk menjelaskan persoalan, juga untuk menyelidiki tentang dua orang yang mengaku berjuluk Tiantai Xianghou ini. Mungkin ayahmu mengenal nama mereka. Berangkatlah mereka berdua meninggalkan dua mayat penjahat itu, menuju ke kota Hengkou. Keluarga Pou yang masih dalam suasana berkabung itu, menyambut kedatangan Pek Liong dengan hormat. Untung saja Pek Liong tidak lagi terbelenggu, kalau dia datang dengan kedua tangan terikat tentu Pou Kiat atau yang dikenal dengan sebutan Pou Kau Su, guru silat Pou, akan marah kepada putrinya. Setelah diperkenalkan oleh putrinya dan mendengar cerita Boutan tentang dua orang penjahat yang menghadang mereka dan yang mengaku sebagai pembunuh Pou Bou Ki, Pou Kau Su merasa puas juga. Pembunuh-pembunuh putranya telah terbalas. Paman Pou, apakah ada permusuhan antara keluargamu dengan mereka yang menamakan diri Tiantai Xianghou Pek Liong bertanya. Mereka itu lihai sekali, ayah. Yang bermuka hitam memainkan golok dan yang berwok memainkan tombak. Aku tentu sudah tewas pula di tangan mereka kalau tidak ada Tantai Hiap yang menolongku, kata Boutan, tentu saja ia malu untuk bercerita kepada ayahnya betapa Pek Liong menolongnya dalam keadaan kedua tangan terbelenggu ke belakang dan ia yang melakukan itu. Tiantai Xianghou Pou Kau Su mengingat-ingat. Aku pernah mendengar nama itu, sepasang tokoh yang pernah mengacau di daerah lembah yang C. Akan tetapi seingatku, kami belum pernah bermusuhan dengan mereka. Aku lebih percaya bahwa mereka memang salah membunuh orang mengira bahwa anakku adalah engkau, Tai Hiap, kata guru silat itu. Memang sungguh menyedihkan nasib puteraku, namun bagaimana juga, kini penasarannya telah terbalas dengan matinya dua orang penjahat itu. Aku akan menyelidiki siapa yang menyuruh Tiantai Xianghou melakukan pembunuhan itu, Paman. Aku merasa yakin bahwa yang menyuruhnya bukan musuh keluargamu, melainkan musuh kami, yaitu aku dan Hek Liong Li. Bagaimana dengan Su Heng, ayah? Apakah dia belum kembali dari lok yang tanya Boutan? Belum, karena lok yang cukup jauh. Dengan adanya Pek Liongeng dan Hek Liong Li yang akan melakukan penyelidikan, aku yakin hahwa penjahat yang menyuruh bunuhan aku pasti akan terungkap dan tertangkap. Pek Liong tidak tinggal lama di situ, lalu berpamit, pulang ke rumahnya dan dia segera menyuruh seorang pembantunya untuk melakukan penyelidikan ke sekitar lembah yang C, menyelidiki tentang Tiantai Xianghou, tokoh mana yang baru-baru ini nampak berhubungan dengan dua penjahat yang telah tewas itu. Suami istri Song Tek Hin dan Su Hang Ing tinggal di Susun Kian Cho di luar kota Chin An. Mereka telah lima tahun menikah dan hidup rukun, mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berusia tiga tahun lebih bernama Song Chu. Song Tek Hin yang pandai ilmu sastra dan silat membuka sebuah perguruan bun, sastra, dan bu, silat, di mana banyak anak-anak muda belajar dengan pembayaran sekadarnya. Mereka mempunyai sawah ladang dan kehidupan mereka lumayan walaupun tidak kaya. Dan nama suami istri ini dihormati orang, karena keduanya merupakan orang-orang yang berwatak lembut dan ramah, juga bukan hanya Song Tek Hin saja yang pandai ilmu silat, bahkan istrinya, Su Hang Ing, tidak kalah oleh suaminya. Wanita ini adalah murid Butong Pai dan memiliki ilmu silat yang cukup lihai. Song Tek Hin yang berusia kurang lebih tiga puluh tahun itu bertubuh tegap dan wajahnya tampan, gerak-geriknya halus dan biarpun dia pandai ilmu silat namun pakaiannya seperti seorang sastrawan. Istrinya berusia dua puluh empat tahun, cantik manis dengan kulit putih mulus dan senyumnya menawan. Seperti suaminya, ia pun sederhana, tidak kelihatan bahwa ia seorang pendekar wanita yang liai, dan sikapnya selalu ramah kepada siapapun. Tidak mengherankan apabila suami istri ini disuka oleh penduduk dusun itu, dan bahkan banyak orang dari kota Chin An datang ke dusun itu untuk berguru kepada Song Tek Hin. Pada suatu senja yang cerah dan tenang. Rumah Song Tek Hin sudah sepi karena suami istri itu mengajar para murid dalam ilmu silat dan bakat tulis mulai pagi sampai lewat tengah hari. Di waktu sore dan malamnya mereka berdua tidak mau sibuk mengajar, melainkan mengurus hasil sawah ladang dan beristirahat. Senja hari itu mereka mengasuh di ruangan belakang sambil bermain-main dengan Song Chu, anak tunggal mereka. Dua orang pelayan mereka, seorang wanita setengah tua sedang membersihkan perabot rumah di ruangan depan sedangkan pelayan kedua, suami wanita itu, sedang menyapu kebun belakang. Semalam aku bermimpi, Su Hang Ing berkata akan tetapi segera menahan ucapannya. Suaminya yang sedang menimang Song Chu memandang istrinya dengan heran. Kenapa berhenti? Engkau mimpi apakah? Su Hang Ing tersenyum dan wanita muda ini memang memiliki daya tarik luar biasa kalau tersenyum. Manis sekali. Janji dulu engkau tidak akan cemburu. Eh, haha. Aneh sekali engkau ini. Masa orang mimpi dicemburui? Istrinya tersenyum lagi dan melanjutkan. Aku bermimpi naik perahu di Telaga Si O bersamamu, Song Chu tidak ikut. Kita berdua berperahu seperti, seperti. Haha, aku mengerti, seperti kita sedang berbulan madu dahulu, kan suaminya menggoda. Wajah istrinya kemerahan dan mengangguk. Akan tetapi bukan itu yang penting, Koko. Ketika kita berperahu, aku melihat sebuah perahu lain dan ternyata di dalam perahu itu adalah Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li. Kembali suami itu tertawa mendengar istrinya agak ragu menyebutkan nama pendekar itu. Hahaha, engkau sungguh lucu, Imoy. Kalau aku cemburu kepada Pek Liyongeng, apakah engkau juga cemburu kepada Hek Liyong Li? Kita sama-sama tahu, Imoy. Mereka berdua itu bukan hanya bekas kekasih kita, orang-orang yang kita cinta, akan tetapi terutama mereka lah yang menyebabkan kita dapat saling jatuh cinta dan menjadi suami istri, di samping mereka berdua adalah penolong-penolong kita. Karena merekalah maka sampai hari ini kita masih bernapas. Tidak, Imoy, sampai mati pun aku tidak akan mencemburui engkau dan Pek Liyongeng. Aku mengerti perasaanmu, Hinko. Betapapun kita berdua memuja dan mengagumi mereka, mereka itu laksana dua buah bintang yang terlampau tinggi untuk kita, dan aku pun sama sekali sudah tidak pernah mengharapkan lagi kepada Pek Liyongeng. Kebahagianku adalah denganmu, sebagai istrimu. Akan tetapi aku merasa tidak enak hati setelah bermimpi itu, karena dalam mimpi itu, aku melihat perahu mereka terguling, dan ketika kita mendayung perahu kita menghampiri untuk menolong, perahu kita sendiri pun terguling. Airh, itu hanya mimpi, Imoy. Jangan dipikirkan lagi. Andai kata benar terjadi, kalau hanya perahu mereka terguling saja, dua orang pendekar sakti itu pasti akan mampu menyelamatkan diri. Mudah-mudahan begitu, kata Su Hang Ing dan suami istri ini pun melamun, terkenang akan pengalaman mereka lima tahun yang lalu. Hang Ing pernah tergila-gila kepada Pek Liyong, bahkan ia rela menyerahkan diri kepada pendekar itu dan mereka berdua tenggelam dalam lautan asmara. Akan tetapi, kemudian ternyata bahwa Pek Liyong adalah seorang pemuda yang aneh, yang tidak mau terikat oleh pernikahan. Pek Liyong Ing meninggalkannya walau dengan lembut dan mesra, dan demikian pula dengan Song Teg Hin yang pernah terlena dan tergila-gila kepada He Liyong Lee dan mereka berkasih-kasihan. Akan tetapi seperti juga Pek Liyong Ing, He Liyong Lee tidak mau terikat pernikahan dan meninggalkannya. Karena patah hati oleh sikap kedua pendekar itu, Song Teg dan Su Hang Ing saling menghibur dan saling jatuh cinta, akhirnya menikah. Selagi mereka melamun, pelayan wanita setengah tua masuk dan melaporkan bahwa di luar datang seorang tamu. Siapakah tamu itu tanya Teg Hin yang merasa terganggu karena dia dan istrinya sedang santai dan beristirahat. Dia tidak ingin diganggu urusan atau kesibukan pada saat seperti itu. Ia seorang wanita tua yang cantik dan pakaiannya indah seperti wanita bangsawan, katanya ada keperluan penting sekali ingin bertemu dengan cuan dan nyonya, kata pelayan itu. Ia datang berkereta, kereta indah ditarik dua ekor kuda. Tentu saja suami istri itu merasa heran bukan main. Mereka tidak mempunyai keluarga bangsawan. Su Hang Ing lalu menyerahkan Song Choo kepada pelayannya. Bawa Song Choo bermain-main di belakang dengan suamimu, kemudian persiapkan air teh di dapur agar kalau kubutuhkan sudah ada. Pelayan itu memondong Song Choo dan pergi ke belakang. Suami istri itu saling pandang, kemudian mereka melangkah keluar menyambut tamu. Ketika tiba di luar, keduanya merasa heran bukan main. Seperti diceritakan pelayan mereka, tamu itu seorang wanita yang cantik dan berpakaian mewah, sukar ditaksir berapa usianya. Ia pesolek dan kelihatannya seperti berusia empat puluhan tahun, senyumnya ramah dan sikapnya lembut. Tentu saja suami istri itu tergopoh memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada, yang dibalas oleh wanita itu. Apakah kalian suami istri yang bernama Song Tek Hin dan Su Hang Ing tamu itu mendahului bertanya, suaranya lembut dan halus seperti sikap seorang wanita bangsawan. Benar sekali, kata Tek Hin. Siapakah To An Yo dan ada keperluan apakah mencari kami? Tek Hin dan Hang Ing masih terbelalak heran memandang wanita itu. Pakaiannya yang mewah itu serba merah, pantasnya dipakai gadis remaja. Kalian tentu masih ingat kepada dua orang sahabat kalian, yaitu Pek Liyongeng Tan Chin He dan He Klyong Lili Kim Chu, bukan? Aku adalah sahabat baik mereka yang diutus datang berkunjung. Tentu saja suami istri itu terkejut dan girang bukan main. Mereka segera memberi hormat lagi. Ahaha, maafkan kami yang tidak tahu sehingga menyambut kurang hormat, To An Yo. Silakan duduk, silakan duduk, kata suami istri itu dengan sikap hormat dan gembira. Baru saja mereka membicarakan dua orang pendekar sakti itu dan kini muncul seorang utusannya, seorang sahabat baik mereka. Akan tetapi wanita cantik berpakaian merah itu menggeleng kepala dan menggoyang tangannya. Tidak banyak waktu, aku datang diutus mereka untuk menjemput kalian. Mereka dalam ancaman bahaya dan mereka membutuhkan bantuan kalian sekarang juga. Tentu saja suami istri itu terkejut bukan main. Selama lima tahun mereka tidak mendengar berita tentang dua orang pendekar yang mereka kagumi itu, dan sekarang tiba-tiba sepasang pendekar itu mengiring utusan menjemput mereka karena membutuhkan bantuan. Apakah yang terjadi dengan mereka tanya Song Tek Hin? Di mana mereka sekarang tanya pula Su Hang Ing wanita itu menggeleng kepala tidak sabar. Tidak banyak waktu bicara. Nanti saja di kereta kita bicara. Sekarang cepat kalian ikut denganku sebelum terlambat. Pek, Liong dan Liong Li amat membutuhkan bantuan kalian wanita itu membalikkan tubuhnya. Kalau kalian tidak mau membantu, sudahlah aku pergi saja. Tentu saja suami istri itu cepat mencegahnya. Tunggu, kami mengambil senjata dulu kata mereka dan mereka lari ke dalam untuk mengambil sepasang pedang mereka dan memesan kepada pelayan agar menjaga Song Chu baik-baik. Kemudian mereka lari keluar dan ternyata wanita itu sudah duduk di atas kereta sambil memegang kendali kuda. To Anio, tunggu seru suami istri itu dan mereka segera menghampiri kereta. Masuklah ke dalam dan tutup semua pintu dan tirai kereta kata wanita itu. Sung Tek Hin dan Su Hang Ing mentaati permintaan itu, mereka masuk ke dalam kereta dan menutup daun pintu dan tirai jendela. Kereta itu dilarikan kencang oleh wanita baju merah tadi dan suami istri itu saling pandang dengan hati tegang, khawatir menduga-duga apa yang terjadi dengan sepasang pendekar yang mereka kagumi. Mereka tidak tahu kemana kereta dilarikan, hanya tahu bahwa mereka dilarikan cepat keluar dari dusun. Lebih dari sejam lamanya kereta berlari kencang sehingga mereka menjadi tidak sabar. To Anio, kemanakah kita pergi? Sung Tek Hin berteriak mengatasi kegaduhan suara kaki kuda dan roda kereta. Kereta itu berhenti dan suami istri itu dengan hati tegang, mengira akan bertemu dengan sepasang suami istri itu, membuka pintu kereta. Akan tetapi, mereka melihat bahwa mereka berada di tengah hutan yang sunyi. Dan wanita berpakaian merah itu telah turun pula dari atas kereta, dan berdiri sambil bertolak pinggang dan mulutnya senyum-senyum genit. Apa artinya ini? Di mana Pek Liong dan Liong Li tanya suhang ing alisnya berkerut dan ia mulai curiga. Pek Liong dan Liong Li belum berada di sini. Justru dengan adanya kalian berdua kami mengharapkan mereka akan muncul. To Anio, harap jangan main-main. Jelaskan apa maksudmu. Kami tidak banyak waktu untuk main-main Song Tek Hin berkata dengan nada marah pula. Kini senyum genit itu lenyap dari bibir wanita baju merah. Siapa main-main dengan kalian? Kalau ingin tahu, sekarang kalian menjadi tawanan kami, mengerti? Tentu saja suami istri itu terkejut bukan main. Apa pula ini bentak suhang ing sambil merabah gagang pedangnya? Kau kira akan mudah saja menawan kami? Siapakah engkau ini sebenarnya dan mengapa mengaku hendak menawan kami bentak pula Song Tek Hin? Kini wanita itu tertawa, terkekeh-kekeh. Hehehe, kalian ini anak-anak masih berbau bawang. Kalian masih hijau maka tidak mengenalku. Dunia persilatan menyebut aku Ang Isian Li, Dewi Baju Merah, hehehe. Biarpun suami istri itu belum pernah bertemu dengan datuk ini, namun mereka sudah mendengar namanya dan wajah mereka berubah pucat. Mereka pernah mendengar bahwa Ang Isian Li adalah seorang di antara Kiyolomo, sembilan setan tua, yang merupakan datuk-datuk kaum sesat yang amat kejam. Bahkan mereka pernah mendengar bahwa wanita berpakaian merah itu demikian kejamnya seperti siluman atau iblis betina, kabarnya suka menghisap habis darah bayi untuk memperkuat tubuhnya dan memperdalam ilmu hitamnya. Tanpa banyak cakap lagi, mereka lalu mencabut pedang, maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang datuk sesat yang kejam. Kiranya kami berhadapan dengan Ang Isian Li, kata Tek Hin, menenangkan hatinya. Engkau adalah seorang datuk Kang Ong tingkat atas, dan kami tidak pernah memotong jalan hidupmu, kenapa hari ini engkau mengganggu kami? Aku tidak mengganggu, hanya menawan kalian untuk memancing munculnya Pek Liong dan Liong Li. Mereka lah musuh kami yang sebenarnya, kalian ini hanya orang-orang yang tidak ada artinya. Tentu saja suami istri itu marah dan tidak sudi ditawan begitu saja. Iblis betina jahat bentak Hang Ing dan ia sudah menggerakkan pedangnya, disusul suaminya yang juga sudah menyerang dengan pedangnya. Namun Ang Isian Li hanya tersenyum mengejek dan ia menghadapi serangan suami istri itu dengan tangan kosong saja. Tubuhnya bergerak cepat, berubah menjadi bayangan merah yang berkelebatan di antara gulungan dua sinar pedang suami istri itu. Betapapun cepatnya suami istri itu menggerakkan senjata, mereka tak pernah dapat mengenai tubuh lawan karena kemanapun mereka menyerang, bayangan merah itu berkelebat lenyap dan berpindah tempat. Hehehe, kalian anak-anak kecil berani melawanku? Biar kalian belajar sepuluh tahun lagi, masih belum dapat menandingiku. Guru-guru besar kalian pun takkan mampu menang dariku. Nah, lepaskan senjata kalian. Suami istri itu tidak peduli. Tek Hin menusukan pedangnya ke arah lambung lawan dari kiri, sedangkan pada saat yang hampir bersamaan Hang Ing menyabetkan pedangnya ke arah leher wanita baju merah itu. Serangan suami istri itu sungguh amat berbahaya dan keduanya merupakan serangan maut. Namun sekali ini Ang Isian Li tidak mengelak sama sekali, akan tetapi dua buah tangannya bergerak seperti ular, yang kiri menangkap ujung pedang yang menusuk lambung, yang kanan menangkap ujung pedang yang menyabet leher. Dua tangan kosong itu begitu saja menangkap dua batang pedang yang amat tajam dan yang dipegang oleh ahli silat yang sudah cukup lihai dan memiliki sinkeng cukup kuat. Kalau tidak kuat kedua tangan itu, tentu sekali tarik saja tangan itu akan putus berikut lima jarinya. Suami istri itu terkejut dan mengerahkan tenaga untuk menarik kembali senjata mereka dan membuat putus tangan lawan. Akan tetapi, betapapun mereka mengerahkan seluruh tenaga, pedang mereka seperti telah melekat di kedua tangan itu dan sedikit pun tidak dapat ditarik. Bahkan kini Ang Isian Li mengerahkan tenaganya dan pedang itu tergetar hebat. Tangan suami istri yang memegang pedang masing-masing ikut tergetar dan telapak tangan mereka terasa panas sekali. Mereka terkejut dan cepat melepaskan gagang pedang karena merasa tangan mereka seperti terbakar. Hehehe, kalau aku bermaksud membunuhmu, sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku katanya dan sekali jari-jari tangannya mencengkeram, terdengar suara krek-krek dan kedua pedang itu pun patah-patah. Suami istri itu terbelalak dan mereka maklum bahwa wanita ini sama sekali bukan tandingan mereka. Kalian masih hendak melawan Ang Isian Li bertanya, tersenyum mengejek. Suami istri itu saling pandang. Mereka bukan penakut, akan tetapi mereka juga bukan orang nekat yang ingin mati konyol. Di rumah mereka masih ada Song Chu yang amat membutuhkan mereka. Dengan Lung Lai Tek Hin lalu berkata, suaranya terdengar lantang. Ang Isian Li, kami tidak pernah bermusuhan denganmu, akan tetapi hari ini engkau memaksakan kehendakmu kepada kami. Nah, apa yang harus kami lakukan? Kalau engkau mengutus kami melakukan kejahatan, sampai mati pun aku tidak sudi melakukannya, kata Su Hang Ing dengan sikap gagah. Wanita itu tertawa. Sudah ku katakan, kami tidak akan mengganggumu asal kalian mentaati perintah kami. Nah, Song Tek Hin, engkau yang laki-laki sepatutnya menjadi kusir. Biar aku dan istrimu duduk di dalam. Aku akan menunjukkan kemana engkau harus menjalankan kereta, dan jangan sekali-kali bermain gila. Suami istri itu saling pandang, maklum bahwa mereka telah kalah dan tidak ada jalan lain kecuali taat pada saat itu. Tek Hin mengangguk dan dia pun lalu naik ke atas kereta, memegang kendali kuda. Hang Ing didorong halus oleh Ang Isian Li memasuki kereta dan mereka duduk bersanding, menghadap ke depan. Engkau mengambil jalan lurus saja dan jangan memblok sebelum ku beritahu, kata Ang Isian Li. Memasuki kota Chin An tanya Tek Hin dan dalam suaranya terkandung kegembiraan. Dia mempunyai banyak kenalan di kota itu, banyak pula orang gagah di sana dan kalau kereta itu memasuki kota Chin An yang ramai, dia dapat bersama istrinya meloncat keluar dan kalau wanita itu hendak menangkap mereka, tentu akan banyak kawan membantu. Akan tetapi jawaban Ang Isian Li melenyapkan harapannya. Tidak, sebelum masuk kota, mengambil jalan ke kiri sampai ke tepi sungai kuning. Perjalanan itu cukup jauh dan Tek Hin sengaja menjalankan kereta itu tidak terlalu cepat karena dia masih mengharapkan dapat bertemu di jalan dengan rombongan orang yang dikenalnya dan yang sekiranya dapat membantunya. Misalnya rombongan piawusu, pengawal barang kiriman, yang lihai dan yang sudah dikenalnya. Ang Isian Li yang duduk bersanding Hang In kelihatan mengantuk dan tak lama kemudian, diguncang-guncang oleh kereta, ia teridur. Dari napasnya yang halus dapat diketahui bahwa wanita ini telah pulas. Tentu saja hal ini tidak pernah lepas dari perhatian Hang In sejak tadi, ia sering melirik dan memperhatikan wanita itu. Mereka duduk bersanding, dan wanita itu nampaknya tidak memperhatikannya, akan tetapi karena ia tahu betapa lihainya wanita itu, ia tidak berani menyerang secara mendadak. Kalau saja wanita itu tidak selihai itu, kalau hanya sedikit lebih lihai darinya, dalam keadaan duduk bersanding seperti itu, sekali menggerakkan tangan menotok saja mungkin ia akan dapat membuat wanita itu tidak berdaya. Akan tetapi ia duduk bersanding dengan Ang Isian Li, seorang di antara Kiyolomo, datuk sesat yang beberapa tingkat lebih tinggi dari tingkatnya. Akan tetapi sekarang wanita itu terhidur. Dari pernapasannya, tahulah Hang In bahwa wanita itu sudah pulas. Betapapun lihainya, kalau sedang pulas tentu tidak akan membela diri, tidak akan mengerahkan Sin Kang dan bukankah sekali pukul saja ia akan dapat menewaskannya. Akan tetapi, ia pun tidak ingin membunuh orang tanpa alasan kuat, cukup menotoknya dan membuatnya tidak berdanya saja agar ia dan suaminya dapat terlepas dari bahaya. Beberapa kali, ketika jalan yang tidak rata membuat kereta itu terguncang, ia sengaja melanggar pinggang wanita di sebelahnya dengan sikunya, seperti yang tidak disengaja karena guncangan kereta. Dan wanita itu sama sekali tidak pernah terbangun, bahkan menggerakkan bulu mata pun tidak. Agaknya sudah pulas benar, pikir Hang In Hang In mengatupkan bibirnya dan bersiap-siap. Diam-diam ia mengerahkan tenaganya yang akan dijadikan sasaran adalah pundak kiri, yaitu jalan darah Kim Cheng Hiat. Kalau jalan darah itu ditotoknya, tentu wanita itu dalam 1-2 detik tak mampu bergerak dan akan disusulnya dengan totokan pada jalan darah Hang Hu Hiat di belakang pundak dan ia tentu akan menjadi lemas tak mampu menggerakkan kaki tangannya lagi. Setelah mendapat kesempatan baik, selagi jalannya kereta tidak banyak guncangan agar totokannya mengenai tepat, Hang In menggerakkan tangan kiri Ria, diangkatnya ke atas dan dengan jari tangan diluruskan ia menotok ke arah pundak kiri Ang Isian Li. Wu-ut, Tuk Hang In menjerit saking nyerinya. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya seperti menotok baja, bahkan ada tenaga yang membuat tenaga totokannya membalik. Kedua jari itu nyeri sekali, kiut-miut rasanya, sampai menusuk jantung, rasanya seperti patah-patah dan seketika menggembung bengkak. Mendengar jeritan istrinya, Tek Hin menghentikan kereta dan cepat menengok. Imoy, apa yang terjadi dan melihat istrinya memegangi tangan kiri sambil meringis kesakitan, dia memandang kepada Ang Isian Li dan berkata marah, Ang Isian Li, kalau engkau mengganggu istriku, aku akan mengadu nyawa denganmu. Ang Isian Li tertawa, hehehe, Sung Tek Hin. Kalau engkau banyak tingkah, istrimu kubunuh dulu baru engkau. Ketika aku tadi tertidur, ia menotok pundaku dan kini jari tangannya bengkak. Apakah engkau hendak menyalahkan aku? Mendengar jawaban ini, Tek Hin memandang istrinya. Imoy, bagaimana dengan tanganmu? Engkau duduk sajalah di sini, biar ku lati tanganmu. Ang Isian Li juga berkata, Nah, duduk saja engkau di depan dekat suamimu agar aku dapat tidur nyenyak tanpa gangguan. Hang Ing pindah duduk di samping suaminya. Tek Hin memeriksa tangan itu dan ternyata dua buah jari itu membengkak dan biru, akan tetapi masih untung tidak sampai patah sehingga tidak berbahaya, walaupun rasanya nyari bukan main. Setelah mengurut tangan istrinya, Tek Hin melanjutkan perjalanan. Di dalam hati, suami istri merasa khawatir bukan main. Wanita itu sungguh sakti, dalam keadaan tidur pulas masih mampu melindungi diri seperti itu. Pada sore harinya, barulah mereka tiba di tepi Wang Ho dan Ang Isian Li menyuruh Tek Hin memasukkan kereta ke dalam sebuah hutan di tepi sungai besar itu, mendaki sebuah bukit kecil penuh hutan melukar. Dan ternyata di puncak bukit itu, terlindung hutan yang lebat, terdapat sebuah bangunan besar yang nampaknya masih baru. Bangunan itu dikelilingi tembok yang tinggi dan kereta itu memasuki pintu gerbang yang dijaga oleh beberapa orang yang nampaknya bengis dan kuat. Suami istri itu oleh Ang Isian Li ajak memasuki bangunan induk dan di ruangan tengah mereka melihat bahwa di situ pun terdapat belasan orang laki-laki yang nampaknya kuat dan bengis. Melihat munculnya Ang Isian Li, semua orang cepat bangkit berdiri dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Ang Isian Li menyambut penghormatan mereka dengan sikap angkuh, lalu bertanya. Apakah yang lain belum tiba? Belum to'an yu. Hanya ada pembawa berita yang mengatakan bahwa rombongan dari Nancang akan datang besok, sedangkan yang dari Kota Raja mungkin besok lusa baru tiba. Antar mereka ini ke kamar tamu nomor tiga yang sudah dipersiapkan, kata Ang Isian Li kepada anak buahnya, dan kepada suami istri itu. Ia berkata, kalian tentu tidak akan begitu bodoh untuk mencoba melarikan diri, karena selain di sini ada aku, juga terdapat banyak anak buahku yang lihai. Kalau kalian tidak melawan dan tidak mencoba melarikan diri, kalian tidak akan diganggu. Akan tetapi, mengapa kami ditahan di sini dan sampai berapa lama tanya Tek Hin memprotes? Sampai selesai urusan kami dengan Pek Liong dan Liong Li. Tunggu saja sampai besok lusa, sampai dua orang rekanku tiba. Kalau kalian tidak mencoba untuk lari, kalian akan diperlakukan sebagai tamu. Akan tetapi, kalau kalian mencoba lari, aku terpaksa akan membelanggu kalian seperti dua orang tahanan. Mari, silakan kata seorang tinggi kurus bermata jeling kepada suami istri itu. Tek Hin dan Hang Ing saling pandang, maklum akan kebenaran ucapan Ang Isian Li bahwa mencoba lari sama saja dengan mencari penyakit. Daripada tinggal sebagai tawanan yang dibelanggu dan mungkin diganggu, lebih baik sebagai tamu. Soal melarikan diri, mereka akan bersabar dan mencari kesempatan sebaiknya. Kalau mereka ditahan sebagai tamu, berarti mereka mempunyai harapan dan kemungkinan meloloskan diri, sebaliknya kalau dibelanggu dan dikeram dalam kamar tawanan, sulitlah untuk lolos. Dengan taat mereka lalu mengikuti si kurus jeling itu menuju ke lorong masuk ke belakang dan ternyata sudah ada sebuah kamar yang dipersiapkan untuk mereka. Kamar itu cukup menyenangkan, berikut kamar mandi lengkap, ukurannya pun cukup besar, dan bersih. Tempat tidur, meja kursi, semua lengkap. Hanya dua buah jendelanya dipasangi ruji baja yang amat kuat, temboknya tebal, dan di depan pintu kamar itu selalu ada beberapa orang yang berjaga dengan senjata di tangan. Andai kata mereka berdua dapat melumpuhkan beberapa orang penjaga di depan kamar itu, di sana masih terdapat banyak sekali anak buah, dan terutama terdapatan isian liang amat lihai. Tidak banyak kesempatan untuk lolos dan mereka harus hati-hati. Betapapun juga, suami istri itu merasa lega bahwa mereka ditahan dalam satu kamar, tidak dipisahkan. Maka, mereka saling menghibur dan bersabar hati, tetap waspada. Di kota Honcang dekat Telaga Poyang, nama kakak beradik kamamat terkenal dan dihormati orang. Seng kakak bernama Kam Santing, berusia sekitar 25 tahun, seorang perjaka yang bertubuh tegap dan kokoh kuat, tubuhnya ramping namun berotot dan wajahnya tampan. Adapun adiknya, seorang gadis bernama Kam Chian Li, berusia sekitar 22 tahun, juga bertubuh ramping padat dan wajahnya cantik manis. Kakak beradik ini memiliki bentuk tubuh yang mengagumkan, dengan tangan dan kaki panjang dan sempurna lekuk lengkungnya. Hal ini tidak mengherankan karena sejak kecil, kakak beradik ini terkenal sebagai ahli-ahli renang yang pandai, ahli-ahli penyelam yang jarang ditemukan tandingannya karena mereka pandai bermain di air seperti ikan-ikan saja. Yang membuat mereka dikenal orang bukan hanya karena keahlian mereka menyelam, bukan pula ilmu silat mereka yang hanya lumayan saja, tidak dapat dibilang ahli, bukan pula hanya karena mereka itu tampan dan cantik dan keduanya gagah. Akan tetapi karena mereka itu kaya raya dan dermawan. Keduanya belum menikah, tinggal di sebuah rumah yang tidak sangat besar namun mungil dan indah, dikelilingi taman bunga yang terawat amat indahnya. Rumah dan taman mereka menjadi kebanggaan penduduk kota Nanjang. Dan kalau kakak beradik ini rindu akan air, mereka memiliki sebuah perahu yang sedang besarnya, yang berada di telaga poyang, dirawat seorang nelayan. Kalau mereka berperahu, mengenakan pakaian penyelam yang ketat, lalu keduanya bermain-main di air telaga, banyak orang menonton dengan kagum. Banyak pemuda tergila-gila kalau melihat Cian Li berpakaian penyelam yang mencetak bentuk tubuhnya yang membuat setiap pemuda terpesona, juga banyak gadis yang sampai mimpi merindukan santing yang gagah dan tampan. Namun sungguh aneh, biarpun usia pemuda itu sudah 25 tahun dan adiknya sudah 22 tahun, mereka masih juga belum berumah tangga dan selalu menolak halus kalau ada orang memperlihatkan sikap tertarik dan mencinta. Bahkan Cian Li sudah menolak banyak pinangan secara halus. Kakak beradik ini hidup berdua karena sudah yatim piatu. Tidak begitu mengherankan kalau santing dan Cian Li belum juga mau menikah karena keduanya masih belum sembuh dari luka karena cinta gagal. Santing mencinta He Leong Li, sedangkan Cian Li mencinta Pek Leong Eng. Cinta mereka mati-matian, bahkan mereka telah menumpahkan rasa cinta dengan penyerahan diri, namun mereka hanya dapat memiliki tubuh kedua pendekar itu selama beberapa hari saja, namun tidak dapat memiliki hati mereka. Pek Leong dan Leong Li tidak mau jatuh cinta dan diikat pernikahan. Kakak beradik itu pernah membantu kedua pendekar itu memperebutkan harta karun dan setelah berhasil, sepasang pendekar itu menyerahkan sebagian dari harta karun kepada mereka, akan tetapi meninggalkan mereka yang menjadi patah hati. Santing dan Cian Li menjadi dua saudara yang kaya raya akan tetapi dengan hati merana karena cinta gagal. Dan karena mereka berdua tidak atau belum dapat melupakan Pek Leong dan Leong Li, maka keduanya tak pernah memperhatikan gadis dan pemuda lain. Keadaan itulah yang membuat kakak beradik ini dikenal oleh semua orang di Nancang, terutama mereka yang tinggal di sekitar Telaga Poyang. Pada suatu senja yang indah, kakak beradik ini masih berada di atas perahu mereka setelah berenang dan bermain main. Telaga itu sudah sunyi dan mereka berada di bagian selatan, jauh keramaian. Senja itu angin berembus dengan kencangnya. Mereka duduk di kepala perahu sambil menikmati langit di barat yang bagaikan terbakar oleh sinar matahari senja, membentuk istana-istana kebuah yang serba indah, ada pula bentuk binatang-binatang ajaib yang seolah berenang di laut api. Tiba-tiba Cianli yang kebetulan menoleh ke utara, terbelalak dan ia memegang lengan kakaknya dan berbisik. Lihat, apa itu? Santing menengok dan dia pun terbelalak, bahkan mereka menggosok kedua matah seolah tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Apakah ada satu di antara makhluk ajaib dari angkasa di timur itu turun ke atas permukaan air Telaga? Mereka melihat sesosok tubuh meluncur di atas air, seperti bersayap dan didorong angin yang datang dari utara. Kini makin nampak jelas bahwa yang meluncur di atas permukaan air itu adalah seorang manusia. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin ada manusia berlari atau meluncur di atas air begitu saja, dengan jubah dikembangkan di kanan-kiri tubuhnya, menggembung tertiup angin dari belakang? Akan tetapi setelah kini dekat terpisah beberapa meter, mereka berdua yakin bahwa yang meluncur di atas air menghampiri mereka itu memang seorang manusia. Seorang pria yang usianya sekitar 60 tahun, tubuhnya jangkung kurus dan kelihatan lemah, pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang sasrawan, akan tetapi dilengkapi jubah yang lebar dan tebal, yang dipergunakan sebagai layar. Kedua kakinya yang bersepatu kain itu ternyata menginjak dua potong papan kayu tebal yang ujungnya runcing seperti bentuk perahu. Itulah sebabnya mengapa dia dapat mengambang dan meluncur karena jubahnya menjadi layar yang tertiup angin. Biarpun demikian, selama hidupnya kakak beradik yang ahli bermain di air ini belum pernah melihat ada orang yang mampu berbuat seperti itu. Kalau orang ini tidak memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang amat hebat, tidak mungkin dia dapat bertahan meluncur seperti itu. Selamat sore, orang-orang muda. Apakah kalian yang bernama Kam Santing dan Kam Cianli dari nan chang suara pria itu lembut dan sopan, juga wajahnya yang masih nampak tampan halus itu tersenyum ramah. Kedua orang kakak beradik itu mengangguk membenarkan, saking heran dan kagumnya, mereka sampai tidak mampu mengeluarkan suara, hanya mengangguk. Bagus sekali pria itu berseru gembira. Kalau begitu tidak sia-sia perjalananku. Bolehkah aku naik perahu kalian? Aku sengaja mencari kalian, diutus oleh sahabat-sahabatku, Pek Liong dan Hek Liong Li. Mendengar disebutnya nama dua orang pendekar itu dan orang itu mengaku sebagai sahabat dan utusan, tentu saja kakak beradik itu merasa girang bukan main. Silakan, lociampua, orang tua gagah, silakan naik ke perahu kami kata Santing. Kini kakak beradik itu melihat bukti dugaan mereka bahwa mereka berhadapan dengan seorang lociampua yang sakti. Pria itu seperti seekor burung bangau saja, meloncat dan melayang naik ke atas perahu, kedua kakinya meninggalkan dua potong papan yang tadi dipergunakan untuk meluncur dan ketika kedua kakinya hinggap di atas perahu, perahu itu sedikit pun tidak terguncang. Begitu tiba di atas perahu, orang itu berkata, Orang muda, cepat kau layarkan perahumu ke barat. Pek Liongeng dan Hek Liong Li mengutusku untuk menjemput kalian dan agar kalian secepatnya menemui mereka. Dimanakah tai hiap dan li hiap itu, lociampua, tanya kamcian li, hatinya tegang karena akan bertemu dengan Pek Liong, pria yang selalu dipuja di dalam hatinya. Pria itu menghela nafas panjang, mengeluarkan sebuah kipas dari saku jubahnya dan mengipas tubuhnya dengan lagak seorang sastrawan, lalu berkata, Mereka berpesan agar aku tidak boleh memberitahukan di mana mereka berada. Yang penting, mereka terancam bahaya dan hanya kalian berdua dengan kepandayan kalian dalam air yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Cepatlah layarkan perahu ke barat, aku lelah sekali dan ingin beristirahat dan tidur. Kecuali kalau kalian tidak ingin menolong mereka, terpaksa aku akan pergi lagi. Tentu saja kami suka sekali menolong mereka, lociampua kata santing cepat-cepat dan dia pun sudah mengatur layar dan kini perahu mulai meluncur ke arah barat. Pria itu sudah merebahkan dirinya di tengah perahu dan sebentar saja dia sudah tidur mendengkur. Agaknya dia memang lelah sekali sehingga kakak beradik itu tidak berani dan tidak tega mengganggunya. Mereka mengatur layar dan kemudip perahu. Angin kencang membuat perahu itu meluncur cepat ke arah barat. Akan tetapi, walaupun kakak beradik itu selalu memandang ke barat, kini mereka tidak melihat lagi keindahan langit senja di barat karena pikiran mereka penuh dengan bayangan Pek Liyongeng dan Hek Liyongli dan hati mereka dicekam kekhawatiran. Ingin mereka cepat-cepat dapat bertemu dengan kedua orang pendekar itu. Senja telah diselimuti kegelapan malam ketika perahu itu tiba di tepi pantai barat. Melihat pria itu masih tidur, santing mendekatinya dan dengan lirih dia menggugahnya. Lociampua, kita sudah tiba di tepi pantai barat. Di mana mereka? Pria itu bergerak menggeliat dan bangkit duduk, memandang kesekeliling. Eh ha ha, sudah gelap? Sudah tiba di tepi pantai barat. Benar, lociampua, kata Cianli. Di mana Pek Liyongeng? Nanti dulu, mereka bilang akan menjemput kita dengan kereta di sini. Nah, itu di sana kukira keretanya, kata pria itu dan pada saat itu terdengar ringkik kuda. Mari, keretanya di sana. Kita harus melanjutkan perjalanan naik kereta yang sudah disediakan. Dia meloncat ke darat. Kakak beradik itu saling pandang di keremangan malam yang hanya diterangi bintang, akan tetapi keraguan mereka dikalahkan keinginan bertemu dengan sepasang pendekar itu. Maka, mereka pun mengikatkan tali perahu pada sebatang pohon, lalu mereka pun mendarat dan mengikuti kakek itu. Benar saja, tak jauh dari pantai terdapat sebuah kereta dengan dua ekor kudanya. Di bangku kusir duduk seorang laki-laki tinggi besar. Dia duduk seperti patung dan sama sekali tidak menengok, dan juga kakek sastrawan itu sama sekali tidak bertanya atau menegurnya. Marilah, kalian naik kereta ini bersamaku, katanya mempersilahkan kakak beradik itu naik ke kereta. Kemana kah kita akan pergi, lociampu? Di mana mereka berdua itu tanya santing. Naik sajalah, nanti kalian akan mengetahuinya sendiri, katanya. Begitu mereka bertiga duduk di dalam kereta, kendaraan itu segera bergerak cepat. Dua buah lentera di kanan-kiri kereta bergoyang-goyang dan kereta itu bergerak cepat. Santing mulai merasa curiga. Lociampu ini siapakah? Siapakah nama lociampu dan apa yang-yang terjadi dengan Pek Liongeng dan Hek Liong Li? Benar, ceritakan kepada kami, lociampu, agar hati kami tidak merasa ragu dan bimbang. Apa yang terjadi dengan mereka dan di mana mereka sekarang, kata pula Cian Li. Kalian ingin mengetahui siapa aku? Orang menyebut nama ku Kim Pitsyu Chai, sastrawan penak mas, kata pria itu dan di dalam suaranya halus itu kini terkandung kebanggaan hati. Akan tetapi, melihat wajah kedua perang kakak beradik itu tertimpa sinar lentera itu tidak kelihatan kaget, bahkan agaknya tidak mengenal nama julukan itu, alis Kim Pitsyu Chai berkerut. Tentu saja kakak beradik itu tidak mengenal nama datuk besar ini. Mereka berdua bukanlah orang-orang Kang Ou dan kalau mereka berdua menjadi sahabat Pek Liongeng dan Hek Liong Li, hal itu hanya kebetulan saja. Mereka bukan ahli-ahli silat dan bukan pendekar, tidak mengenal dunia Kang Ou dan para tokohnya, maka nama itu pun sama sekali tidak mereka kenal. Tapi di mana kedua pendekar itu dan bahaya apakah yang mengancam mereka, tanya Tian Li. Melihat kenyataan bahwa dua orang kakak beradik itu tidak terkejut mendengar namanya, hal ini saja sudah membuat Kim Pitsyu Chai penasaran dan marah sekali. Kalau saja dia tidak membutuhkan dua orang kakak beradik ini, tentu akan dibunuhnya mereka seketika untuk memuaskan hatinya yang merasa penasaran. Tidak dikenal nama besarnya sama saja dengan suatu penghinaan baginya. Kalian tidak mengenal nama besar Kim Pitsyu Chai tanyanya, kini suaranya terdengar ketus. Ketahuilah bahwa aku adalah seorang di antara Kiyolomo akan tetapi, kembali dia tertegun, penasaran dan wajahnya berubah merah sekali. Kiyolomo? Siapakah mereka itu tanya Tian Li, juga santing memandang tak mengerti. Kalau saja dia bukan sastrawan, tentu Kim Pitsyu Chai sudah menyumpah-nyumpah dan memaki-maki saking jengkelnya. Lalu dia teringat sesuatu dan membentak, coba katakan, apakah kalian tidak mengenal nama Xiao Bin Chiu Kaui? Mendengar disebutnya nama ini, kakak beradik itu terkejut. Airh, iblis tua yang amat jahat itu tanya Tian Li. Kini Kim Pitsyu Chai tertawa bergelak dan ketika dia tertawa, lenyaplah semua sikap halus dan sopannya. Di dalam suara tawanya terkandung kekejaman yang mengerikan. Hahaha, kalian mengenal Xiao Bin Chiu Kaui, bukan? Hahaha, tapi iblis tua yang jahat itu telah mati kata santing. Dia telah mati, akan tetapi aku belum. Dan aku adalah saudaranya, dan aku akan membalas dendam kematiannya. Ah tentu saja kakak beradik itu terkejut bukan men, wajah mereka berubah pucat dan matu mereka terbelalak. Kalau begitu, engkau bukan sahabat Pek Liyongeng dan Hek Liyong Li. Hahaha, sahabat? Mereka adalah musuh-musuh besar yang harus kubunuh. Dan kalian akan menjadi umpan agar mereka berdua datang. Tidak, aku tidak sudi teriak Tian Li dan kakaknya juga menjadi marah sekali. Keduanya bergerak hendak melompat keluar dari dalam kereta. Akan tetapi, kipas di tangan Kim Pit Siu Chai bergerak lebih cepat lagi. Dia duduk berhadapan dengan kedua orang kakak beradik itu dan begitu kipasnya bergerak dua kali, santing dan Tian Li sudah menjadi lemas tak mampu bergerak lagi karena sudah tertotok ujung gagang kipas. Mereka hanya duduk lemas bersandar dan dengan matu, terbelalak marah mereka hanya dapat memandang kepada Kim Pit Siu Chai yang tertawa bergelak. Hahaha, tanpa kalian pun kami akhirnya akan dapat membunuh Pek Liyong dan Liyong Li. Akan tetapi dengan kalian, akan lebih mudah memancing mereka. Kalau kalian tidak memberontak, kami akan menerima kalian sebagai tamu, akan tetapi kalau kalian memberontak, terpaksa kalian akanku perlakukan sebagai tawanan. Nah, kalian tinggal pilih saja. Cepat sekali kipasnya bergerak dan kedua orang kakak beradik itu sudah dapat bergerak kembali. Tian Li mengepal tinju, akan tetapi kakaknya segera memegang lengannya dan menggeleng kepala. Adikku, kita bukan tandingannya, tidak perlu melawan, katanya dan Tian Li mengerti. Keadaan bagi mereka akan semakin buruk kalau mereka melawan. Selain percuma saja melawan, mereka akan menjadi tawanan, tertotok, atau terbelanggu, dan siapa tahu, sebagai tawanan mereka akan diperlakukan lebih buruk lagi. Hahaha, itu baru bijaksana namanya. Nah, sekarang tidak perlu banyak bertanya lagi. Pendeknya, kalian akan menjadi tamu-tamu kami di suatu tempat, di Lembah Wang Ho, dan jangan banyak membuat ulah. Kakak beradik itu tidak membuat ulah, bahkan tidak bicara lagi kepada penawan mereka. Mereka kini tidak mengkhawatirkan diri sendiri karena tahu bahwa mereka hanya ditawan sebagai umpan untuk memancing datangnya He Kliong Li dan Pek Kliong Eng. Mereka gelisah memikirkan keselamatan dua orang pendekar yang mereka cinta itu. Kakak yang menawan mereka itu demikian liai, jahat dan kejam sekali nampaknya, walaupun sikapnya halus dan wajahnya masih tampan. Tampak mengerikan. Biarpun mereka diam saja, namun di dalam hati kedua orang kakak beradik ini, mereka mengambil keputusan untuk membantu Leong Li dan Pek Kliong sedapat mungkin, dan mereka hanya dapat menunggu. Di balik semua perasaan khawatir itu, juga terdapat keinginan tahu apakah sepasang pendekar itu akan dapat dipancing dengan umpan diri mereka. Apakah sepasang pendekar itu masih memperdulikan mereka? Ada harap-harap cemas tersembunyi di lubuk hati mereka. Kakak beradik ini memang tidak membuat usaha melarikan diri atau melawan lagi sampai perjalanan itu berakhir di Lembah Wang Ho, di rumah gedung yang menjadi tempat tahanan Song Tek Hin dan istrinya, Su Hang Ing yang ditawan oleh Ang Isian Li, seorang di antara sembilan iblis. Akan tetapi karena kamar mereka terpisah, mereka tidak saling mengetahui bahwa ada tawanan lain di samping mereka. Seperti juga suami istri itu, Kam Santing dan Kam Sian Li mendapat kebebasan, namun mereka tidak melihat sedikitpun kesempatan untuk dapat melarikan diri dari tempat yang terjaga ketat dan di mana terdapat orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti Kim Pit Siu Chai dan Ang Isian Li. Kakak beradik itu, seperti juga halnya suami istri itu, hanya dapat menanti dengan hati tegang dan khawatir. Dibandingkan tugas dua orang rekannya, yaitu Kim Pit Siu Chai yang menangkap kakak beradik Kam, dan Ang Isian Li yang menangkap Song Tek Hin dan istrinya, tugas yang dilaksanakan Pek Bwe Coa Ong jauh lebih sukar. Sebagai orang tertua di antara tiga orang sisa sembilan iblis tua itu, Pek Bwe Coa Ong si Raja Ular ini memang sengaja menangani tugas sukar ini sendiri. Tugasnya ialah menangkap Cian Hui dan istrinya yang bernama Cusui In. Tentu saja tugas ini tidak mudah dilaksanakan oleh karena Cian Hui bukan orang sembarangan. Dia adalah Cian Chiang Kun, seorang panglima muda yang gagah perkasa dan yang di kota raja sudah terkenal sebagai seorang penyelidik atau detektif yang sudah banyak berhasil membongkar berbagai kejahatan. Sebagai seorang panglima, tentu saja Cian Chiang Kun mempunyai kekuasaan atas sepasukan prajurit keamanan yang tangguh, dan dia sendiri memiliki ilmu silat yang liai di samping kecerdikannya sebagai seorang pemberantas kejahatan. Cian Hui yang sudah berusia 43 tahun itu masih nampak tegap dan gagah, wajahnya kejantanan, wajahnya berbentuk segi empat, dagunya berlekuk keras, alisnya hitam tebal sekali, hidungnya besar mancung dan mulutnya cerah, matanya lebar, suaranya juga tegas dan nyaring, tubuhnya tinggi tegap. Ilmu silatnya adalah ilmu silat keturunan keluarga Cian, senjatanya sebatang suling baja yang ampuh. Dengan jenggot kumis terpelihara rapi, panglima ini memang nampak gagah berwibawa, membuat gentar hati para penjahat yang bertemu dengan dia. Selama 3 tahun sudah Cian Hui menikah dengan Cu Sui In, dan mereka mempunyai seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang diberi nama Cian Hong. Kalau Cian Hui pandai ilmu silat keluarganya, istrinya yang murid Gun Lun Pai itu lebih lihai lagi. Cu Sui In seorang wanita cantik berusia 29 tahun, keturunan bangsawan pula. Ia seorang janda, 4 tahun yang lalu suaminya tewas dibunuh penjahat yang dipimpin Kui Eng Chu, yang sesungguhnya adalah 2 orang di antara 9 iblis tua, yaitu Mendiang Lem Hai Ma Ong dan Tia Tau Kui Bu. Dalam memerangi gerombolan Kui Eng Chu, si bayangan iblis, inilah ia bertemu dengan Cian Hui, dan bertemu pula dengan He Kliong Li dan Pek Kliong Eng. Kalau Cian Hui tergila-gila kepada Liyong Li, Sui In tergila-gila kepada Pek Liyong. Akan tetapi karena sepasang pendekar itu tidak mau terlibat dalam pernikahan, hubungan cinta itu gagal, dan kalau tadinya mereka saling menghibur, akhirnya Cian Hui dan Cu Sui In saling tertarik dan menikah. Dari pernikahan ini mereka mendapatkan seorang anak perempuan. Suami istri jagoan ini tinggal di sebuah gedung yang mungil di kota raja. Biarpun dia seorang panglima, namun Cian Chi Yang Kun tidak suka hidup gemerlapan dengan kemawahan. Rumahnya tidak terlalu besar seperti rumah para panglima lainnya, namun karena dia menyadari bahwa dia dimusuhi banyak penjahat dan tokoh sesat yang pernah diberantasnya, maka siang malam selalu ada saja pasukan khusus yang melakukan penjagaan di sekitar rumah Cian Chi Yang Kun untuk menjaga keselamatan, untuk mencegah agar tidak ada tokoh sesat yang datang membalas dendam kepada keluarga itu. Sebetulnya, penjagaan ini dilakukan oleh Cian Hui semenjak istrinya melahirkan seorang anak. Sebelum itu, dia tidak pernah menyuruh anak buahnya melakukan penjagaan, karena dia merasa bahwa dia sendiri bersama istrinya cukup tangguh untuk memeladiri kalau terjadi penyerangan. Akan tetapi setelah putrinya lahir, dia melakukan penjagaan itu demi keselamatan putrinya. Itulah sebabnya mengapa P.B.W.E. Choa Ong mengalami kesulitan untuk dapat menculik Cian Hui dan istrinya seperti yang telah direncanakannya bersama dua orang rekannya, yaitu Kim Pit Siu Chai dan Ang Isian Li dalam usaha mereka membalas dendam kepada P.K.Liongeng dan H.K.Liong Li. Telah sepekan dia berada di kota raja, setiap hari melakukan pengintaian namun tak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan usahanya itu. Dia tidak berani melakukan kekerasan terhadap Cian Hui dan istrinya di kota raja karena dimaklum betapa besar bahayanya kalau sampai para jagoan istana dan pasukan keamanan mengepung dan mengeroyuknya. Kalau dia hendak membunuh Panglima itu dan istrinya, hal itu agaknya akan dapat dia lakukan lebih mudah, apalagi dia memang sengaja membawa Taisan Ngot Kwe untuk membantunya. Akan tetapi justru kesukarannya terletak pada tidak harus melakukan pembunuhan. Kalau Panglima dan istrinya itu dibunuh, hal itu sama sekali tidak ada gunanya lagi. Mereka harus dapat ditangkap hidup-hidup, dijadikan tawanan sebagai umpan agar Liong Li dan P.K.Liong berdatangan, untuk menyelamatkan sahabat baik itu. Pada suatu sore, P.B.W.E. Choa Ong yang selalu melakukan pengintaian itu melihat Cian Hui dan istrinya keluar dari rumah mereka. Suami istri itu agaknya hendak berjalan-jalan mencari hawa sejuk karena udara sore hari itu agak panas dan mereka tidak membawa pengawal. Diam-diam P.B.W.E. Choa Ong membayangi mereka dan melakukan persiapan karena dianggapnya bahwa hal itu merupakan kesempatan yang baik sekali. Atas isyaratnya Tai K.W.I. dan Ji K.W.I. ikut pula melakukan pengintaian dan kini dua orang di antara Tai San Ngo K.W.I. itu ikut pula membayangi suami istri yang sama sekali tidak mengira bahwa dalam suasana yang aman dan nyaman itu, mereka terancam bahaya. Cian Hui dan Sui In memasuki sebuah taman di kota raja. Taman umum itu indah terpelihara baik-baik dan luas, terdapat banyak pohon dan rumpun bunga-bunga beraneka warna. Sore itu, banyak juga orang berjalan-jalan di taman umum itu karena hawa udara di situ lebih sejuk. Akan tetapi, karena taman itu luas, maka banyak bagian yang nampak sepi. Ketika Cian Hui dan Sui In sedang berjalan perlahan-lahan di bagian yang sunyi dekat sebuah kolam ikan sambil bercakap-cakap, tiba-tiba muncul dua orang laki-laki yang berjalan dari depan. Tanpa curiga Cian Hui dan istrinya memandang kepada mereka, seorang tinggi besar berkulit hitam dan seorang lagi pendek gendut, usia mereka empat puluh tahun lebih. Ketika dua orang itu telah datang dekat, tiba-tiba saja mereka menyerang suami istri itu dengan pukulan yang dasyat, tanpa memberitahu lebih dahulu. Tentu saja suami istri itu terkejut bukan main. Namun, mereka adalah ahli-ahli silat kelas satu, maka cepat mereka dapat meloncat ke samping mengelak. Si tinggi besar terus menyerang Cusui In, sedangkan yang pendek gendut menyerang Cian Hui. Tentu saja kedua orang itu adalah Tai Kwei dan Ji Kwei yang telah mendapat perintah dari PBWE Coa Ong untuk melakukan penyerangan kepada suami istri yang sejak tadi mereka bayangi. Karena mereka sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan tahu bahwa Sui In lebih liai dari Cian Hui, maka Tai Kwei menyerang Sui In dan Ji Kwei yang menyerang Cian Hui. Hei, gilakah kalian tanpa sebab menyerang kami Cian Hui membentak dan kembali dia mengelak dari serangan si pendek gendut yang amat lihai itu. Cian Hui, engkau dan istrimu harus mati untuk menebus dosamu terhadap banyak saudara kami yang kau tawan dan kau bunuh teriak Tai Kwei yang juga mendesak Sui In. Mengertilah Cian Hui bahwa dia berhadapan dengan golongan sesat yang memusuhinya untuk membalaskan para penjahat yang pernah ditangkapnya atau dibasminya, maka tanpa banyak cakap lagi dia pun membalas serangan si pendek gendut. Akan tetapi, sekali ini dia terkejut karena si gendut ini benar-benar amat lihai. Ketika si gendut itu menangkis pukulannya, dia merasa betapa lengan kanannya tergetar hebat dan terasa nyeri. Ia menunjukkan bahwa si gendut ini memiliki tenaga yang amat kuat. Juga ketika dia melirik ke arah istrinya, dia melihat istrinya terdesak oleh si tinggi besar. Sing Cian Hui mencabut pedangnya, akan tetapi pada saat itu, lawannya juga mengeluarkan sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. Mereka kembali saling serang dan ternyata ilmu golok lawannya itu pun hebat sehingga sebentar saja gulungan sinar pedangnya terhimpit. Tentu saja Cian Hui merasa khawatir sekali, terutama terhadap keselamatan istrinya. Chu Sui In adalah murid Gun Lun Pai yang tangguh, bahkan tingkat ilmu silatnya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Akan tetapi sekali ini ia bertemu tanding yang amat kuat. Apalagi ketika lawannya menggerak-gerakan kedua lengan secara aneh dan nampak kedua lengan itu kemerah-merahan, tahulah Sui In bahwa lawannya memiliki ilmu yang aneh dan tangannya mengandung hawa panas seperti api. Tidak seperti suaminya yang tak pernah ketinggalan membawa pedang, nyonya muda ini tidak membekal senjata, karena niatnya meninggalkan rumah hanya untuk jalan-jalan mencari hawa sejuk. Akan tetapi agaknya lawannya seorang yang tinggi hati karena melihat ia tidak bersenjata, lawannya juga tidak mencabut golok yang tergantung di punggungnya. Biarpun demikian, tetap saja dia mulai terdesak.